Kita sudah boleh-boleh mengatakan kita tidak punya bendera Kita memang punya lambang atau luku Dan itu tertulis di dalam ADART kita Di pasar berapa saya lupa disebutkan disana lambang atau luku Yisbut Tahrir Indonesia adalah bendera Hitam atau putih yang dibawahnya perlu tuliskan Yisbut Tahrir Nah seperti apa lukunya? Bapak-Ibu sekalian yang belum pernah lihat boleh mampir ke kantor Kantor kita Begitu masuk itu langsung terpampang di dinding resepsionis itu luku Yisbut Tahrir Nah itulah luku kita Nah luku itu sebagaimana juga banyak organisasi punya luku Bisa diaplikasikan di berbagai bentuk Bisa diaplikasikan di kaos, bisa diaplikasikan di kopi, di kop surat, di stiker Begitu juga bisa diaplikasikan di bendera Seperti Muhammadiyah punya bendera, NU punya bendera Kemudian partai-partai politik juga punya bendera Itu luku diaplikasikan di dalam bendera Nah Yisbut Tahrir tidak pernah mengaplikasikan luku itu di dalam bendera Tidak pernah Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa Saya tadi diwawancarai waktu kesini Bahwa saya dilaporkan ke kepolisian Dilaporkan Jadi saya sekarang sebagai terlapor Ini yang kali kedua kemarin dilaporkan juga Mungkin saya akan menjadi orang yang paling banyak dilaporkan Hari-hari ini mungkin ya Saya tidak tahu Dilaporkan ke kepolisian karena saya katanya melakukan kebohongan publik Bilang bahwa Tidak punya bendera hati, tidak punya bendera Saya bilang memang tidak punya bendera Kalau saya bilang saya hati punya bendera, ya itu bohong itu Silahkan dilaporkan Kalau saya bilang tidak punya bendera, itu sejujurnya Itu se-se-se-apa Senyatanya Seperti itu Jadi tidak ada logo Semacam ini ya Logo hati itu yang diaplikasikan di bendera Jadi kita tidak pernah punya bendera Lalu yang dibawa-bawa itu apa? Itu adalah anugerah Atau anugerah Yang itu anugerah Dan itu juga yang secara konsisten Kita jelaskan juga berbagai kesempatan Terima kasih telah menonton!